Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di saat bulan-bulan seperti ini antara bulan 2 atau bulan 3 itu kalau pohon jambu air itu biasanya akan sangat sulit sangat jarang untuk mempertahankan buahnya nah oleh sebab itu saya punya beberapa tanaman di pot tetapi masih eksis untuk berbuah bahkan sampai saat ini nah yang menjadi tutorial saya sebelumnya saya tidak punya teknik khusus untuk mengurangi buah jadi saya biarkan begitu saja kita simak-simak bersama-sama kawan bagaimana situasi buahnya sekarang jadi seperti ini kawan ini seperti busuk nah ini sebelumnya juga kita tidak tahu kalau ini akhirnya menjadi busuk dan lain-lain kita itu kan tidak tahu jadi ketika saya mengurangi buah saya paksakan agar buah ini besar tapi pada akhirnya saya pun juga tidak mengetahui kira-kira buah itu yang jadi yang mana nah ini Alhamdulillah untuk satu tangkai ini begitu begitu banyak beberapa tangkai kawan loh begitu banyak buahnya jadi satu pohon saja ini di polybag nah ini pohonnya jadi ini sebelumnya tanpa saya kurangi buahnya juga demikian ini kawan Alhamdulillah sampai sekarang itu masih masih bertahan buahnya jadi ini pun juga tanpa saya kurangi buahnya karena tanpa saya kurangi buahnya pun ini buahnya juga sudah ada yang perotol jadi beberapa buah juga ada yang rontok inilah yang saya katakan bahwa untuk teknik untuk mengurangi buah itu memang saya tidak memiliki teknik khusus terima kasih kerana menonton! Demikianlah sahabat sering dari saya Sampai bulan ini Saya masih memiliki Tanaman buah jambu air yang masih aktif Berbuah Semoga Pembuahnya Juga bunga-bunganya tidak akan pernah berhenti Semoga bermanfaat Akhirul kata saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh